Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kita mendekati ya Malam Laylatul Qadar Ada yang mengatakan Semalam sudah mulai Kalau dihitung bulan Itu Kalau satu bulan itu 29 atau 30 hari Jadi kalau 29 Tanggal 19 Sudah Termasuk 10 hari yang terakhir Ada yang mengatakan begitu Tapi kebanyakan mengatakan Tanggal 21 Mulai Sampai 29 Yang Menjadi persoalan yang Sering dibahas itu ada Sesungguhnya kami menurunkannya Yaitu Al-Quran Pada malam Laylatul Qadar Tapi kita merayakan Nuzul Al-Quran itu Pada tanggal 17 Jadi bukan dalam 10 hari yang terakhir Menjadi sesuatu yang sering dibahas Akhir-akhir ini saya baca Selalu Kalau orang hanya Menerima Ajaran Islam itu Secara lahir ya Mereka Langsung akan menolak itu Keputusan ulama Mengatakan Tanggal 17 itu Nuzul Al-Quran Karena tidak sesuai Tidak dalam 10 hari yang terakhir Yaitu hari-hari ganjir Itu pun Dipesoalkan Lebih-lebih di Indonesia Kalau terjadinya Perbedaan antara Muhammadiyah dan Andrew Jadi Hari ganjir NU Adalah hari genapnya Muhammadiyah Begitulah sebaliknya Berarti Setiap hari Bukan selang sehari Karena Kalau NU Hari genap Muhammadiyah Hari ganjir Jadi Semenana itu Tidak ada masalah buat Kalangan Sufi Karena Kalangan Sufi Melihat Hasilnya Bukan Jadi Kalau orang Dapat Laylatul Qadar Mana hasilnya Disitu Dapat atau tidak Kalau Dipesoalan Soalkan Hari ini Hari itu Tapi tidak dapat Bagaimana Jadi ada Tanda-tanda Orang yang dapat Laylatul Qadar Akan berubah Karena Tahil Qadar itu Lebih baik dari 1000 bulan Lebih baik dari Bukan sama Dari 1000 bulan Kalau sama Itu sudah 83 tahun Lebih Lebih Berarti Rata-rata Semua hidup Setiap orang Kalau dapat Dua kali Berarti Lebih 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 Jadi Harus Memperhatikan Pertama Harus sungguh-sungguh Dapatkan Kedua Harus sungguh-sungguh Untuk memastikan Dia dapat Ada ciri-cirinya Ciri-cirinya adalah Pertama Dia menjadi Dermawan Kalau dia sudah Dermawan Dia akan lebih Dermawan Orang yang dapat Laylatul Qadar itu Tidak akan Kikil Jadi kalau dia Masih kikil Kalau mendapat Itu Salah satu Tanda Kemudian Laylatul Qadar itu Memubah Orang Jadi kalau Dia memarah Dia akan Hilang Kalau dapat Laylatul Qadar Dia akan menjadi Sangat penyayang Karena Kita Sengguh itu Itu sebabnya Yang paling baik Bagi orang Yang ingin Dapatkan Laylatul Qadar Yang paling Sederhana Yang paling baik Itu adalah Berdoa pada Allah Jadi Subhanallah Dia ajarkan Satu doa Saja Dengan Sederhana Allahumma Innaka Afu'un Tuhibbul Afu'ah Fa'afu'an Ya Allah Sesungguhnya Engkau Maha Pengampuni Engkau Mencintai Sifat Sifat Ampunan Maka Ampunilah Aku Itu yang Paling Baik Dan selama ini Saya ajarkan Itu adalah Kalau tidak kuat Beribadah Sempanjang Malam Berbuat baik Sempanjang Malam Sekurang-kurang Itu Adalah Maafkan Semua Sebelum Tidur Dan berdoa Dengan doa Itu Dan setelah Itu Boleh Tidur Karena Kalau dapat Layar Tukadar Cukup Kita Memaafkan Semua Dan dapat Ampunan Mau apa Lagi Ya Karena Ada yang Bersusah Bayar Sepanjang Malam Solat Tapi Hatinya Tidak Hadir Hatinya Masih Marah-marah Terhadap Orang Ini Terhadap Orang Itu Kalau Dapat Layar Tukadar Parah Semua Hidup Begitu Jadi Lebih Baik Maafkan Semua Jadi Dari Sekarang Sampai Ujung Ramadan Tiap Malam Sebelum Tidur Cuba Maafkan Semua Karena Itu Syarat Untuk Dapat Ampunan Wa'afu Wasfahu Ala Tuhibbu Nawloha Ayyafir Laku Itu Syarat Allah Syaratkan Maafkan Dan Lupakan Apakah Kalian Tidak Ingin Allah Memaafkan Kalian Jadi Syarat Untuk Dapatkan Ampunan Allah Allah Itulah Harus Maafkan Kalau Bisa Lebih Sulit Bukan Hanya Maafkan Tapi Lupakan Wasfahu Itu Sofahan Ketika Kita Berjabat Tangan Itu Isyaratnya Inilah Yang dimaksudkan Halal Bihalal Setelah Tujung Ramadhan Kita Halal Maksudnya Saling Memaafkan Saling Halalkan Semua Yang Sudah Terjari Ada Haramnya Jadi Isilah Halal Bihalal Dan Wa'al Baik Saling Yang dimaksudkan Sofah Wa'fu Wasfahu Maafkan Dan Saling Melupakan Tidak Membawa Jadi Kalau Laylat Kadal Itu Ada Bahayanya Kalau Kita Maafkan Lebih Baik Dari Seribu Bulan Tapi Kalau Tidak Maafkan Berarti Lebih Buruk Dari Seribu Bulan Jadi Maafkan Lupakan Saya Kalau Kita Punya Kesibukan Yang Lebih Penting Ingat Allah Bersyukur Pada Allah Dan Berusaha Sebaik Mungkin Memperbaiki Ibadah Kita Kalau Kita Sibuk Menikirkan Kesalahan Orang Lain Tidak Ada Waktu Untuk Semua Itu Lagi Lupa Jadi Ada Waktu Untuk Berzikir Pada Allah Bersyukur Pada Allah Dan Memperbaiki Ibadah Kita Terus Yang Lebih Parah Lagi Ketika Salah Allah Teringat Semua Itu Dari Jakarta Berapa Minit Lagi Khusus Untuk Membenarkan Jadi Carilah Lair Laitu Kondak Dengan Baik Dengan Jalan Yang Mudah Nah Ini Jalan Yang Mudah Kalau Tidak Kuat Tidak Apa-apa Istirahat Tapi Kalau Kuat Jangan Istirahat Jangan Oh Syekh Husein Bisa Istirahat Jadi Tiap Malam Istirahat Tidak Begitu Juga Alhamdulillah Tidak Tidak